seperti ini hasil akhirnya ini udah siap disajikan bikinnya tuh super duper gampang campilan murah, mereah tapi enak bisa dicobain di rumah bismillahirrahmanirrahim ini aku makan kurif assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan bikin campilan enak ini bikinnya mudah dan bisa dicobain di rumah ya disini aku punya setengah butir jagung kita serut dahulu bisa juga dipipil kalau misalkan mau dipipil kalau bikin banyak bisa ditambahkan semua bahan banyak terus terusnya sampai semuanya selesai setelah selesai bersih seperti ini kemudian ini kita haluskan ini kita haluskan menggunakan blender ya atau menggunakan put chopper juga boleh kita tambahkan disini 70 ml air atau sekitar 7 sendok makan kemudian kita haluskan kita tuang ke dalam wadah kita tambahkan 3 sendok makan gula kemudian kita tambahkan sedikit garam sekitar setengah 4 atau setengah sendok teh ya sesuaikan suara sedikit vanili sekitar setengah sendok teh aja ditaduk dulu biar gula garam vanilinya ini larut setelah garam gula vanilinya larut disini kita tambahkan tepung aku tambahkan sekitar 12 sendok makan tepung terigu serba guna atau tepung terigu protein sedang ya 12 sendok makan itu kurang lebih 200 gram kita tambahkan sekitar 1 sendok teh baking powder kita aduk aduk menggunakan tangan ya kita aduk rata dengan jagungnya ini kalau misalkan dirasa masih kelembekan tepungnya ini bisa ditambah karena kelembapan jagung itu berbeda-beda ya ini nanti jadi camilan yang mudah tapi enak ini aku akan tambahkan 1 sendok makan minyak goreng bisa menggunakan merk apa aja minyak gorengnya itu kemudian kita orenin menggunakan tangan aja sampai semuanya tersampur pokoknya ini bikinnya lampang banget kalau suka rasanya lebih manis bisa ditambahkan gulanya ya tadi aku pakai 3 sendok makan aja enggak perlu terlalu palis yang penting tercampur rata terakhir-akhir rata ini aku taburin tepung bagian bawahnya biar enggak terlalu lengket aku pucel-pucel begini dahulu ya biar baking powdernya itu benar-benar tercampur dengan tepung dan bahan lainnya setelah benar-benar tercampur rata seperti ini kita tipiskan ya jangan terlalu tipis sekali kira-kira aja seperti ini udah cukup kemudian kita potong kita potong seperti ini kita ambil satu persatu seperti ini kita sisihkan dulu sebentar kemudian kita siapkan wadah bersih aku masukkan disitu tuh wijen secukupnya karena wijenku ini cuma tinggal dikit yang warna putih aku mau campur dengan wijen yang warna hitam pokoknya sesuaikan selera aja ada wijennya warna payah tapi paling bagus tuh warna putih rasanya lebih gulih dari gitu tapi ini aku mau campurkan sebisit kita campur rata ini kalau kurang wijennya nanti bisa ditambah setelah tercampur rata ini yang kita buat tadi ya yang sudah kita potong-potong kita bulat-bulatkan seperti ini gulingkan ke dalam wijennya ini sambil kita tekan-tekan biar dia nempelnya lebih banyak tuh misalnya tuh kayak gini kita sisihkan dahulu begitu seterusnya sampai semuanya selesai pokoknya ini bikinnya tuh gampang tapi nanti rasanya tuh enak kita ambil sepotong kita tekan-tekannya ke dalam wijen sini ini kalau wijennya buahnya itu lebih bagus ya warnanya jadi wijennya lebih tebal karena aku wijennya habis terbatas jadi aku gunakan secukupnya aja kemudian kita ginkan lagi biar nempel ini wijennya udah habis ya cuma buat hiasan tapi kalau wijennya banyak tuh bisa menggunakan lebih banyak lagi kita panaskan minyak banyak untuk menggoreng biarkan sampai agak panas dulu gunakan api sedang cenderung pecil aja jangan terlalu besar kita goreng satu persatu kita goreng tuh sampai agak kecoklatannya gitu atau kering kita goreng sekitar 7-8 menit sambil sekali dibalik ya ini sudah agak kecoklatan seperti ini udah kering kita angkat dan kita diriskan gunakan pisau penyerap minyak ini kalau wijennya itu banyak ini lebih gurih lagi tapi karena terbatas gak apa-apa begini aja cukur-cukup kita goreng yang selanjutnya seperti ini hasil akhirnya ini udah siap disajikan bikinnya tuh super-super gampang rasanya juga enak gurih ini bisa dicobain di rumah bismillahirrahman ini aku makan gurih dalamnya seperti itu ini wajib banget kita cobain di rumah beneran enak banget ini cocok banget buat camilan pas musim hujan atau pas nonton TV aku suka banget rasa dari jagungnya wijennya itu beneran gurih dan gulanya itu aku merasanya udah ngepas ya gak terlalu manis tapi kalau misalkan kurang manis bisa ditambah ini beneran gurih bismillahirrahmanirrahim kita coelin ke sausnya hmm assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan bikin camilan yang irit enak mudah cocok banget ini bagi yang di rumah adanya cuma tepung tapi mau bikin camilan apa gak tau disini aku siapkan dulu 2 batang daun bawang yang sudah kita cuci bersih seperti ini kita rajang halus supaya mudah tercampur kalau cukup rajang bersih kayak gini aja begitu seterusnya sampai semuanya selesai kita sisikan dulu kemudian disini aku akan tambahkan potong wortel kalau misalkan gak ada ini boleh gak pakai opsional aja wortelnya ini cuma untuk kewarna biar warnanya tuh lebih fokus kita seru seperti ini biar hasilnya lebih halus dan mudah tercampur sudah selesai kita sisikan dulu ya sekarang pakai bersih ini kita masukkan disini 9 sendok makan tepung terigu protein sedang atau kurang lebih 150 gram takaran sendok makan saya seperti ini atau lebih tepatnya itu ditimbang kemudian kita tambahkan 1 sendok makan tepung tapioca atau kurang lebih 15 gram kita aduk rata disini kita tambahkan sekalian 1,4 sendok teh garam pokoknya garamnya ini sesuai kan selera kalau suka lebih asin bisa ditambah setengah sendok teh lada 1 sendok teh penuh kaldu bubuk kita aduk lagi sampai tercampur rata kemudian disini kita tambahkan daun bawang kita aduk sampai tercampur lagi kemudian tambahkan 100 ml air kita masukkan bertahap ya karena kelembapan setiap tepung itu berbeda kalau misalkan terlalu kering bisa tambahkan sedikit air atau terlalu encur bisa tambahkan sedikit tepungnya kita masukkan semuanya kita coba dulu kulenin dengan tangan sampai tercampur rata aku rasa sih airnya udah lepas ya gak terlalu kering dan juga gak terlalu encar seperti ini udah lepas banget ini tinggal kita kulenin sampai benar-benar tersampur ini setelah tertampur rata ya udah kita tabut kita sisihkan dahulu kemudian kita siapkan piring kita taburin piringnya itu dengan tepung supaya gak nempel kita sisihkan juga kita siapkan talunan disini kita taburin dengan tepung juga supaya gak nempel tangan kita juga pakai tepung aku pakai tepung protein sedang kita ambil sedikit adonan segini-gini aja kemudian kita bentuk panjang-panjang ukurannya seberapa terserah selera tapi bikin kecil-kecil biar lebih kering aku bikin segini-gini aja ya gak terlalu panjang banget tuh segini-gini aja kita sisihkan dahulu kita ambil lagi sejuil pokoknya kalau lengket tambahin lagi tepungnya tuh segini-gini aja kita sisihkan kita ambil lagi sejuil jangan terlalu ditekan biar gak dampen setelah selesai semuanya kita bulat panjangkan seperti ini kemudian kita siapkan minyak banyak untuk menggoreng ini kita gunakan api sedang cenderung kecil aja ya kita goreng sampai kuning kemasan atau matang biarkan sampah agak kuat baru dibalik ini yang udah kita masukin yang duluan tadi goreng semuanya wajan sampai kering ini sebenarnya udah matang ya tapi aku mau goreng lebih kering lagi jadi aku biarkan sampai agak kuning kemasan setelah sering kuning kemasan seperti ini kita angkat kita tiriskan kita goreng yang selanjutnya selamat menikmati seperti ini hasil akhirnya stick tepung bisa disajikan dengan saus tomat atau sangat sambal bikinnya gampang rasanya enak cuma dari tepung diaduk kemudian jadi camilan enak selamat mencoba jangan palaik subscribe dan share ya terima kasih ini aku akan cobain makan satu seperti ini kita cobalin ke sausnya hmm renyah enak dan juga irit ini aku ambil lagi satu itu dalamnya kayak gini ini stick tepung yang gurih dan enak aku ambil lagi ini wajib banget dicobain di rumah ya gurih banget adih selamat menikmati